Semuanya saling mendukung, botong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak koronan. Saya ucapkan yang pertama terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu suksesnya penyelamuan bantuan kepada masyarakat. Kemudian dari ini dilaksanakan persamaan korbanan ini di Kecamatan Garon ini ada 1.508 yang menerima. Nah di desa ini ada 111 warga yang menerima. Tentunya saya juga berharap pelaksanaan-pelaksanaan bantuan ini nanti ke depannya lancar sesuai dengan ketentuan dan masyarakat betul-betul memanfaatkan bantuan ini dengan cara berhijakan. Bantuan yang diberikan ini adalah bantuan dari Demenso. DLT 600 ribu per kakak. Semua kecamatan sekabat tengah-tengah sudah di data, nanti ada data-datanya, nanti warga masyarakat tinggal melihat, oh ini jenis bantuannya apa? Oh di sini BSMT, diberikan ada berapa? Yang siapa saja penerimanya? Ada. Jadi masyarakat nanti, nama kok ada apa? Ini tidak silahkan di cek, kenapa nanti tidak ada semua dan mekanisme ketentuan, persyaratan siapa yang berhak menerima bantuan. Berbeda-beda ya, sesuai dengan jadwal dan uang yang telah diterima lewat kantor pos, ini di Kabupaten Nantik semuanya ada 7.700 sekian yang sudah dikeluarkan, diterima oleh kantor pos. Nah, kantor pos ini nanti pendistribusiannya kan tidak langsung hari ini, karena petugasnya terbatas juga, hari ini di beberapa kecamatan, kemudian besok juga, kemudian Sabtu juga, nanti hari-hari minggu, dilanjut hari seteng lagi, sampai dengan selesai waktu. Ya, dari Kemensos langsung ke kantor pos. Kantor pos menyiapkan uangnya semuanya, langsung diserahkan pada penerima yang ada di desa. Karena di Nganju ini, saya minta petugas pos datang di desa untuk menyerahkan seperti ini. Bukan kantor pos mengundang ke maga untuk menerima di kantor posan, enggak. Saya enggak mau itu. Mungkin di beberapa daerah lain ada yang mengundang itu, tapi Kabupaten Nganju enggak. Harus turun dan saya hari ini memastikan uang tersebut betul-betul diterima masyarakat, dan juga saya pesan pada masyarakat untuk bisa dimanfaatkan sebaiknya. Ya, ada banyak bantuan ya, selain dari Pemensos atau dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga sudah menyiapkan bantuan. Ada 14.800 kakak sementara ini. Insya Allah bulan depan, setelah nanti kami evaluasi akan kami tambah lagi. Kemudian dari provinsi juga sudah ada bantuan melewat BK Pro. Kemudian nanti dari desa sendiri, lewat BLT di GD-nya sudah berada. Semuanya saling mendukung, botong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak koronan. Semua bulan ini sebelum hari raya sudah harus selesai. Semua bantuan, baik itu nanti bantuan dari Pemerintah Daerah, dari pusat, dari provinsi, dari desa, semua harus selesai sebelum kebaran ini. Karena akan digunakan masyarakat. Tidak, tidak, tidak. Ada yang mekanismenya kalau seperti ini lewat kantor pos. Nanti ada yang bantuan beras, mekanismenya door to door. Dari rumah-rumah beras itu di drop di balik desa. Di balik desa nanti kepala desa dibantu dengan babinsa dan juga babing kapitnas. Ini nanti turun langsung ke rumah. Nah, DNI Polri akan membantu langsung menyerahkan kepada warga. Sehingga nanti dari semua unsur mengetahui. DNI juga ikut mengamankan, Polri juga ikut mengamankan. Sehingga jika ada yang mungkin bertanya, ini semuanya sudah tersalurkan dengan baik, sesuai dengan.